Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Matematika Teladan Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari materi distribusi pubaca kontinu Sebelumnya kita telah membahas materi distribusi pubaca kontinu Atau fungsi peluang dari pubaca kontinu Sekarang kita masuk ke fungsi probabilitas atau fungsi peluang untuk yang jenis kumulatif Jadi fungsi peluang kumulatif pubaca knya sama Fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distribusi kumulatif variable acak X Dinotasikan biasanya dengan huruf F besar Nah ini menyatakan peluang untuk X nya ini kurang dari sama dengan nilai X Nah ini cara menghitungnya sama dengan integral dari minta hingga sampai X Minta hingga sampai X Untuk X nya itu yang daerah yang terdefinisi Katakanlah disini minta hingga sampai plus hingga Oke sebagai akibatnya Kalau kita nanti ditanya peluang X antara A sampai B atau X dari A sampai B Ini sama dengan fungsi peluang kumulatif FB dikurang FA Ingat FB dikurang FA Dan juga perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan F besar F kecil diintegralkan Maka kebalikannya berlaku Jika kita ingin mendapatkan F kecil maka kita tinggal turunkan atau diferensialkan F besar Untuk lebih jelasnya coba kita bahas beberapa soal berikut Nah disini kita punya F kecil Distribusi atau fungsi kepadatan peluang Atau fungsi kepakatan peluang F kecil Ditanya F besar Sebaran peluang kumulatif Dari F kecil ke F besar Maka untuk mendapatkan F besar kita harus integralkan F kecil ini Langkah-langkahnya disini kan kita punya X nya 4 sampai 8 Maka dia 0 untuk X yang lainnya untuk fungsinya Maka untuk mencari kumulatifnya kita cari yang kurang dari 4 dulu Jadi untuk X kurang dari 4 Jelas nilai efeknya 0 Sehingga nilai F besarnya juga pasti 0 Karena integral dari 0 adalah 0 Kemudian sekarang kita cari untuk X antara 4 dan 8 Kita cari fungsi F besarnya Fungsi kumulatifnya ini integral min 4 sampai Minta hingga sampai 4 Dijelas 0 Ditambah 4 sampai X sesuai definisi tadi 4 sampai sampai X Tidak sampai 8 Karena X nya ini ada diantara 4 dan 8 Bisa 5, bisa 4, sekian Bisa 6, sekian Bisa 7, sekian dan seterusnya Bisa juga dia 7, sekian 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 Oke, coba kita cari fungsi F besar X nya Untuk X diantara 4 sampai 8 Nah ini jelas 0 Untuk minta hingga sampai 4 Alias X kurang dari 4 Ini pasti 0 Kemudian untuk 4 sampai X Kita gunakan fungsi yang ini 8 dikurang X per 8 Ini kalau kita bagi 8 Sama dengan 1 Dibagi 8 jadi minus 1 per 8 X Atau X per 8 Nah ini akan kita integrakan Untuk mendapatkan fungsi F X F besar Nah ini hasilnya 0 Integralnya Ini kalau di integral 1 adalah X Atau juga boleh juga 1 X Min X per 8 Integralnya min X kuadrat per 16 Pangkatnya ditambah 1 Kemudian dibagi 2 Batasnya 4 sampai X Nah ini kalau kita ganti dengan X Tetap Kemudian dikurang ketika X sama dengan 4 Jadi 4 dikurang 16 per 16 Jadi kalau kita hitung F besar X nya adalah X Min X kuadrat per 16 dikurang 3 Kalau kita samakan penyebut Bikin per 16 semuanya Maka kita punya Min X kuadrat tambah 16 X Dikurang Ini kali 16 adalah min 48 Nah ini adalah fungsi efeknya Fungsi kumulatifnya Untuk X diantara 4 dan 8 Nah satu langkah lagi Kita cari untuk X lebih besar dari 8 Untuk X lebih besar dari 8 Atau X lebih besar dari sama dengan 8 Maka Tahapannya efeknya itu integral Kurang dari 4 Antara 4 dan 8 8 sampai X Ini 0 Ini juga 0 Ya karena lebih besar dari 8 Ini masuk ke Rana untuk X yang lainnya Berarti ini integral 0 Ini juga integral 0 Tinggal ini aja yang kita cari Kalau yang tadi batasnya 4 sampai X Di sini batasnya 4 sampai 8 Tentunya untuk 4 sampai 8 Pasti sesuai dengan syarat Syarat distribusi bubaca kontinu Ini integral untuk X ini Semuanya pasti sama dengan 1 Ya coba kita hitung Kalau diintegralkan adalah 1 X atau X saja Min X per 8 integralnya Min X kuadrat per 16 Ganti Xnya dengan 8 Dapat seperti ini Dikurang Xnya sama dengan 4 Dapat ini Maka kalau kita jumlahkan Jadi 8 min 4 Dikurang 4 min 1 Maka dapat hasilnya 1 Jadi nanti untuk ke depannya Untuk soal Menentukan Sebaran pulang kumulatif Sebelum 4 Sebelum batas kiri Pasti 0 Setelah batas atas Batas kanan Itu pasti sama dengan 1 Kalau yang tengah-tengahnya Untuk yang ini Ini wajib kita integralkan Jadi kalau kita kumpulkan Fungsi sebaran kumulatifnya Jadi seperti ini Untuk X kurang dari 4 0 Untuk X antara 4 dan 8 Ini yang kita sudah dapat Dan untuk X besar dari 8 Besar dari batas kanan Itu pasti sama dengan 1 Nanti untuk seterusnya Bisa kita terapkan seperti ini Oke kita coba Untuk yang gemas 40 X adalah pembaca kontinu Dengan fungsi kepadatan peluang Seperti ini X kuadrat pas 9 Dimana X nya Dia diantara 0 sampai 3 Dan X nya sama Dan FX nya Atau peluang sama dengan 0 Untuk X yang lainnya Pertanyaan Tentukan peluang Atau sebaran Peluang kumulatif Yang kedua Tentukan nilai peluang X antara 1 dan 2 Oke coba kita bahas Pertama untuk X kurang dari Batas kiri adalah 0 X kurang dari 0 Pasti F besarnya Atau F kumulatifnya 0 Karena fungsi peluangnya 0 Kemudian untuk X diantara Nah 0 sampai 3 Ini wajib kita cari Sama dengan Integral dari minta hingga sampai 0 Ditambah 0 sampai X Dimana X nya ada diantara ini Nah ini pasti 0 Karena fungsi peluangnya 0 Tambah Integral dari X kuadrat per 9 Ini kalau kita integralkan Sama dengan X pangkat 3 Dibagi 3 jadi 27 Batas X nya 0 sampai X Kalau X nya diganti X Ya tetap Diganti 0 jadi 0 0 pangkat 3 per 27 0 Maka dapatlah untuk X ada diantara 0 sampai 3 Fungsi kumulatifnya adalah X pangkat 3 per 27 Nah terakhir untuk X lebih besar dari batas kanan ini Ya sudah pasti sama dengan 1 Bisa di cek Caranya adalah minta hingga sampai 0 0 sampai 3 3 sampai tahingga Ya jadi ini kita sampai 3 sampai X nya Jadi minta hingga sampai 0 Kemudian 0 sampai 3 Nah ini 3 sampai X itu pastinya 0 Ya karena masuk ke daerah yang X yang lainnya Nah ini kalau kita hitung pasti sama dengan 1 Ya batas 0 sampai 3 Ya 3 per 3 pangkat 2 Per 9 Nah ini kalau diintegralkan kan jadi X pangkat 3 per 27 Ya 27 per 27 1 Dikurang 0 Maka dapatlah fungsi kumulatifnya sama dengan 1 Nah kalau kita simpulkan fungsi kumulatifnya 0 untuk X kurang dari sama dengan 0 Dan X pangkat 3 per 27 untuk X nya ada diantara 0 sampai 3 Dan sama dengan 1 untuk X nya lebih besar dari sama dengan 3 Nah seperti itu ada 1, 2, 3 Nah sekarang ada pertanyaan lanjutan Ya ini peluang X dari 1 sampai 2 Atau X antara 1 dan 2 Maka ini bisa kita kerjakan dengan sifat kumulatif tadi Sama dengan kumulatif ketika X nya 2 Dikurang fungsi kumulatif ketika X nya 1 Jadi 2 dikurang 1 Jadi peluang X 1 sampai 2 sama dengan peluang kumulatif 2 Dikurang kumulatif 1 Ya jadi gak perlu kita integralkan lagi Nah kita tinggal lihat dari fungsi kumulatif ini Ketika X nya 2 maka kita gunakan yang tengah ini Ganti X nya dengan 2 Ketika 1 pakai yang ini juga Karena 1 ada diantara 0 sampai 3 Jadi kita masukkan X nya diganti 2 2 pangkat 3 per 27 Dikurang X nya 1 1 pangkat 3 per 27 Maka dapatlah hasilnya 8 per 27 min 1 per 27 Sehingga peluangnya adalah 7 per 27 Oke nah itu gemas 40 Kita lanjutkan ke gemas berikut 41 Masih sama kita dipinta untuk mencari Sebaran peluang kumulatif X nya 0 sampai 2 Berarti kita langkah pertama Cari X kurang dari 0 Kemudian cari untuk X diantara 0 sampai 2 Dan yang ketiga cari X lebih besar dari sama dengan 2 Oke coba kita langsung bahas Untuk X kurang dari sama dengan 0 Jelas ya masuk ke ranah yang ini Untuk X lainnya Pasti kumulatifnya 0 Kemudian untuk X diantara 0 dan 2 Maka efeknya itu min tahingga sampai 0 Tambah 0 sampai X Nah ini jelas 0 Karena fungsi peluangnya 0 Dan ini efeknya adalah Min 8 per 3 Kali 2 X kuadrat Min 4 X Kalau kita uraikan Jadi min 3 per 4 X kuadrat Plus 3 per 2 X Nah kalau kita integralkan Ini 0 Ini integralnya Min 3 per 4 X kuadrat Adalah Min X pangkat 3 per 4 Karena pas 3 nya nanti dicoret Tambah 3 per 2 X Integralnya adalah 3 per 4 X kuadrat Batas integralnya 0 sampai X Kalau ini diganti X Hasilnya tetap Diganti 0 Hasilnya pasti 0 Maka dapatlah Fungsi kumulatifnya adalah Min X pangkat 3 per 4 Tambah 3 per 4 X kuadrat Dikurang 0 Ya hasilnya sama Nah ini untuk X nya antara 0 dan 2 Fungsi kumulatifnya Terakhir kita cari untuk X lebih besar Sama dengan 2 Nah pasti fungsi kumulatifnya Sama dengan 1 Ya kalau saya sudah paham Bisa langsung Tulis sama dengan 1 Ya seperti ini Minta yang gak sampai 0 0 sampai 2 Dan 2 sampai X Nah ini pasti sama dengan 1 Jadi kalau kita jumlah Sama dengan 1 Sehingga kesimpulkan Untuk kumulatif X kurang dari 0 Hasilnya 0 X antara 0 dan 3 Hasilnya min X pangkat 3 per 4 Tambah 3 per 4 X kuadrat Untuk X lebih besar Sama dengan 3 Fungsi kumulatifnya Sama dengan 1 Pertanyaannya Yang selanjutnya adalah Peluang X kurang dari 1 Ini adalah definisi Dari kumulatif Ya jadi F1 sebenarnya Pertanyaannya F1 tinggal masukkan ke F F besar ini Untuk X sama dengan 1 Ada di interval 0 sampai 3 Jadi ini tinggal kita ganti Fungsi ini dengan X sama dengan 1 Maka dapatlah Min 1 pangkat 3 per 4 Tambah 3 per 4 Kali 1 kuadrat Jadi min 1 per 4 Tambah 3 per 4 Sama dengan 2 per 4 Atau sama dengan 1 per 2 Oke kita lanjutkan Ke gemas berikut Nah ini Dengan cara yang sama Pertama berarti Ini agak banyak Karena disini Fungsinya ada 3 4 sampai 6 6 sampai 9 Dan X yang lainnya Pertama kita cari Untuk X kurang dari 4 Ini pasti 0 F besarnya Sekarang untuk X Antara 4 dan 6 Oke untuk X Antara 4 dan 6 Maka F besarnya Sama dengan Min 3 Sampai 4 Jadi pasti 0 Tambah 4 Sampai X X ada di antara ini Nah kalau kita Substitusikan Ini 0 Sudah pasti 4 sampai X Berarti kita gunakan Fungsi yang atas ini Kalau diurahkan Jadi 1 per 8 X Min 1 per 8 Kali min 4 Adalah min setengah Hasil integralnya Ini 0 Ini ditergalkan Jadi X kuadrat per 16 Dikurang setengah X X nya 4 sampai X Kalau diganti X tetap Ya diganti 4 Jadi 4 kuadrat 16 bagi 16 1 Setengah Kali 4 Adalah min 2 Maka kalau disederhanakan F besar X nya Jadi X kuadrat per 16 Min setengah X Tambah 1 Nah ini Untuk X Di antara 4 Sampai 6 Sekarang untuk X nya 6 sampai 9 Nah berarti nanti F besarnya Integral Minta hingga Sampai 4 4 sampai 4 sampai 6 Dulu Tambah 6 Sampai X Ya Minta hingga Sampai 4 4 sampai 6 6 sampai X Nah ini jelas 0 Ya Karena masuk ke Yang lainnya 4 sampai 6 Kita gunakan yang ini Tadi Yang sama ya Kemudian 6 sampai X Kita gunakan Fungsinya yang 1 per 4 Nah ini kalau kita hitung Hasil integralnya sama X kuadrat per 16 Min setengah X Tapi batasnya 4 sampai 6 Ditambah Integral 1 per 4 Adalah 1 per 4 X Batasnya 6 sampai X Nah ini kalau kita Hitung Jadi 6 kuadrat Bagi 16 Adalah 9 per 4 Ya disederhanakan Setengah kali 6 3 Dikurang ketika X Yang 4 Jadi 4 kuadrat Per 16 1 Dikurang Setengah kali 4 Min 2 Nah ini hasil Untuk yang Integral yang 4 sampai 6 Ditambah Untuk X Nya itu Sekarang ini X Sampai Dengan 6 Sampai X Ketika X Hasilnya X Per 4 Dikurang Ketika X 6 6 per 4 Atau 3 per 2 Nah ini kalau kita Sederhanakan Hasilnya Menjadi 1 per 4 X Dikurang 5 per 4 Nanti bisa dicoba ya Hasilnya Menjadi 1 per 4 X Dikurang 5 per 4 Nah masih ada Satu lagi Untuk X lebih besar Sama dengan 9 Untuk X lebih besar Dari 9 Oke kita lanjutkan Ke slide berikutnya Karena gak muat Ya lanjutan Untuk yang gemas 4 tua Karena untuk yang X kurang dari 4 Sudah X antara 4 Sampai 6 Sudah X dari 6 Sampai 9 Sudah Tinggal yang satu lagi X lebih besar Dari 9 Berarti Integralnya Minta hingga Sampai 4 4 Sampai 6 6 Sampai 9 9 Sampai X Nah ini Kalau kita sudah tahu Konsepnya Yang saya warna hijau ini Ini gak perlu dihitung lagi Pasti sama dengan 1 Hasil jumlahnya Ya gitu Karena ini ruang sampelnya 4 sampai 9 Jadi kalau ditegalkan Haruslah dia sama dengan 1 Sesuai dengan syarat Dari distribusi Peluang Pubacak Continue Nah ini 0 Ini 0 Jadi F nya Sama dengan 1 Sehingga kalau kita Simpulkan Fungsi kumulatif Peluangnya Untuk X kurang dari Sama dengan 4 0 Untuk X Antara 4 Sampai 6 Adalah X Wadra per 16 Minus setengah X Tambah 1 Untuk X 6 sampai 9 Sampai 4 X Minus 5 Per 4 Dan yang terakhir Untuk X Lebih besar dari 9 Tadi dapat 1 Nah ini gemas 42 Kita lanjut ke gemas berikut Oh sorry Ada pertanyaan lagi Satu lagi Ya peluang 5 Sampai 8 Beluang Peluang X nya Dari 5 Sampai 8 Ini sama dengan Kita mencari Kumulatif 8 Dikurang Kumulatif 5 F8 ada di Nah fungsi yang ketiga ini X nya 8 Berarti kita punya 1 per 4 kali 8 Min 5 per 4 Kalau X nya 5 F5 Berarti kita gunakan Fungsi yang kedua X nya diganti dengan 5 Bagaimana kita hitung Jadi F8 Berarti 4 kali 8 2 Dikurang 5 per 4 Dikurang X nya sama dengan 5 Berarti 5 kuadrat 25 per 16 Dikurang 5 per 2 Tambah 1 Nah ini kalau kita hitung Sama kan penyebut semuanya Menjadi 16 Jadi ini 32 Ini kali 4 20 Tetap kali 1 Ini dikali 8 Jadi plus 40 Min kali min Ini 1 Bikin per 16 Jadi Min 16 Per 16 Kalau kita jumlah Dapatlah 11 Per 16 Ini peluang dari X Dari 5 sampai 8 Oke kita lanjutkan Ke gemas berikutnya Gemas 43 Nah sekarang Mulai dari 4 3 ini Kebalikan Kalau tadi kita Diketahui F kecil Ditanya F besar Nah sekarang Dari F besar Kita ditanya F kecil Fungsi distribusi peluang Diketahui kumulatifnya Oke Dari F kecil Ke F besar Kita integralkan Maka sekarang Dari F besar Ke F kecil Kita diferensialkan Atau kita turunkan Nah sekarang Untuk X kurang dari Sama dengan 3 F besarnya 0 Kalau diturunkan Ya pastinya 0 juga Untuk X Ada diantara 3 sampai 7 Ya Fungsi F nya itu X kuadrat Min 6 X Tambah 9 Maka kalau kita turunkan Jadi F kecil F aksen besar Sama dengan Kita cukup turunkan Yang atasnya saja Karena Bawahnya kan konstanta X kuadrat Turunannya 2 X Min 6 X Turunannya Min 6 9 konstanta Turunannya 0 Berarti hanya 2 X min 6 Per 16 Secara kebetulan Bisa disederhanakan Bagi 2 yang atas Yang bawah juga Jadi X min 3 Per 8 Ya untuk X Ada diantara 3 Sampai 7 Sekarang untuk X lebih besar Dari 7 Maka F besarnya Kita punya Sama dengan 1 Kalau kita turunkan Hasilnya adalah 0 Sehingga Kita simpulkan Fungsi distribusi Peluangnya Secara keseluruhan Adalah Untuk X 3 sampai 7 Adalah X min 3 Per 8 Tapi untuk X Yang lainnya Hasilnya sama dengan 0 Nah seperti itu Ya saya rasa Lebih mudah Kalau kita F besar Ditanya F kecil Ya tinggal diturunkan Nah kita lanjut Kita coba ke Gemas 44 Diketai Fungsi distribusi Kumulatif Suatu perlacak Kontinu Sebagai berikut Ya X nya kurang dari 0 Kumulatifnya 0 X nya 0 sampai 4 Dapat X kuadrat Tambah 4 X Per 3 2 Dan terakhir X lebih besar dari 4 Adalah 1 Tentukan Fungsi peluang Variable lacak X Nah Caranya sama Kita tinggal turunkan Ya untuk mendapatkan F kecil Kalau dikitai F besar Untuk X kurang dari 0 F besarnya adalah 0 Maka kalau kita turunkan Dapatkan F kecilnya Juga 0 Untuk X antara 0 Sampai 4 Maka F besarnya Adalah X kuadrat Tambah 4 X per 3 2 Jika kita turunkan Hasilnya adalah 2 X plus 4 Ya per 3 2 Nah ini kalau kita sederhanakan Bagi 2 Masing-masing pemilihan Dan penyebut Dapatlah X tambah 2 Per 16 Kemudian untuk X Lebih besar sama dengan 4 Fungsi kumulatifnya adalah 1 Kalau kita turunkan Ya jelas Hasilnya 0 Karena konstan Diturunkan 0 Sehingga kita simpulkan Fungsi distribusi peluangnya Adalah Untuk X Antara 0 sampai 4 Fungsi peluangnya adalah X tambah 2 Per 16 Sementara untuk X yang lainnya Hasilnya 0 Oke kita lanjutkan ke Gemas yang terakhir Diketahui fungsi distribusi Kumulatif suatu varil acak kontinu Sebagai berikut Untuk X kurang dari 2 Fungsinya 0 Untuk X 2 sampai K Itu nilai X kuadrat Diketahui 4 X per 9 Sementara untuk X Lebih besar dari K Adalah 1 Tentukan nilai K Dan tentukan fungsi pulang Variable acak X Nah pertama kita cari K Dengan bantuan integral Untuk X dari 2 sampai K Atau kalau kita gunakan Fungsi kumulatifnya F K F besar K Diketahui F besar 2 Ini harus sama dengan 1 Ini kalau diganti dengan K Maka kita punya Jadi K kuadrat min 4K Per 9 Dikurang ketika X nya 2 Kita ganti 2 Jadi 4 min 8 Per 9 Penyebutnya sudah sama Maka tinggal kita jumlahkan K kuadrat min 4K Min dari min 4 Jadi plus 4 Kita kalikan 9 Kedua ruas Jadi K kuadrat min 4K Plus 4 sama dengan 9 Jadilah persamaan kuadrat Dalam bentuk K Jadi K kuadrat min 4K 4 min 9 Jadi min 5 Nah kita faktorkan Untuk mencari K nya 2 bilangan dikali hasilnya Min 5 Dijumlakan min 4 Nah coba berapa Ya Kalau dipaktorkan Ya sama dengan K min 5 K plus 1 Dikali hasilnya min 5 Dijumlakan min 4 Dapatlah nilai K nya 5 Dan K sama dengan min 1 Ya karena K ini ada Di posisi 2 sampai K Berarti kan langsung besar dari 2 Maka min 1 Tidak memenuhi Jadi K nya kita ambil Sama dengan 5 Ya jadi K nya 5 Nah sekarang tinggal mencari Yang fungsi peluang Pubacak X Ya dengan cara kita turunkan Dari fungsi kumulatifnya Untuk X kurang dari 2 Ya fungsi kumulatifnya 0 Kalau diturunkan Ya tetap 0 Untuk X 2 sampai K K nya 5 Ya 2 sampai 5 Fungsi kumulatifnya X kuadrat min 4 X per 9 Maka turunannya adalah 2 X min 4 Per 9 Dan yang terakhir Untuk X lebih besar dari K Atau X lebih besar dari 5 Fungsi kumulatifnya 1 Kalau kita turunkan Hasilnya sama dengan 0 Nah sehingga Kalau kita simpulkan Ya Fungsi peluang Pubacak X nya Fungsi peluang Sebarang acak Valable continue X nya Menjadi untuk X nya 2 sampai 5 Maka fungsinya 2 X Min 4 Per 9 Nah sementara Untuk X yang lainnya Itu sama dengan 0 Nah ada satu soal lagi Ternyata Sampai gemas 46 Nah disini Kita lihat Diketahui juga Fungsi distribusi kumulatif Untuk X kurang dari 1 0 X antara 1 dan 3 X kuadrat Tambah X per N Dan X lebih besar dari 3 Adalah 1 Berapa nilai N Yang memenuhi? Oke Kita hanya ditanya Berapa nilai N Yang memenuhi? Oke Sarat dari Sebarang peluang Untuk pembaca continue Adalah Hasil peluang dari 1 sampai 3 nya Sama dengan 1 Jadi peluang X 1 sampai 3 Itu sama dengan 1 Bisa juga kita kerjakan dengan Kumulatif F3 Dikurang F1 Sama dengan 1 F3 nya Tinggal kita ganti dengan 3 Maka dapatlah 9 Tambah 3 per N Dikurang ketika yang saya 1 Jadi 1 tambah 1 Per N Nah ini penyebutnya sama Sama-sama N Maka bisa langsung kita jumlah 12 dikurang 2 10 Jadi 10 per N Sama dengan 1 Sehingga dapatlah N nya sama dengan 10 Nah sebenarnya sampai sini sudah cukup Ya Tapi coba kalau kita cari sampai Fungsi distribusi Pubacak continue Nah disini Untuk mencari efek sama Kita turunkan dari fungsi kumulatif Untuk X kurang dari 1 Maka F besarnya sama dengan 0 Maka F kecilnya Kita turunkan F besarnya sama dengan 0 Tetap Kemudian untuk X nya 1 sampai 3 F besarnya adalah X kuadrat tambah X per N N nya 10 Nah ini kalau kita turunkan Dapatlah hasilnya 2X tambah 1 per 10 Dan yang terakhir Untuk X lebih besar dari 3 Maka F besarnya adalah 1 Nah kalau kita turunkan Karena konstanta Maka hasilnya 0 Sehingga kita dapat simpulkan Fungsi sebaran peluangnya adalah FX sama dengan 2X tambah 1 per 10 Untuk X nya 1 sampai 3 Sementara untuk X yang lainnya Sama dengan 0 Oke demikianlah pembahasan Untuk menentukan fungsi distribusi Kumulatif pembaca kontinu Dan kebalikannya Menentukan fungsi Sebaran Peluang Kontinu Semoga bermanfaat Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh